Halo sahabat spil novel Dong Hua, kita akan membahas cerita Dong Hua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Chi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang melirik orang-orang ini dan berkata, Ayo pergi, aku tidak akan mengganggumu, dan kamu tidak ingin mengikutiku. Para pembudidaya di tahap inti emas menghela nafas lega setelah mendengar ini. Namun, ketika mereka tiba-tiba ingin pergi, mereka teringat sebuah pertanyaan. Mereka hanyalah pembudidaya tahap inti emas tanpa perlindungan Su yang berjalan di hutan ini hampir pasti mati. Yah, jangan mengusir kita, jika tidak, kita akan mati. Para penggarap inti emas mulai menangis. Terserah aku apakah kamu mati atau tidak, kata Su yang ringan, mencibir di dalam hatinya. Meskipun Su yang tidak peduli orang-orang ini hanya melihat angin, dan menjualnya tanpa mengedipkan mata, orang-orang ini masih ingin tinggal di sisinya dan mencari perlindungan, bermimpi bodoh. Cepat, beri kamu tiga detik untuk menghilang di depanku, jika kamu tidak menghilang di depanku, aku akan membiarkanmu menghilang dari dunia. Wajah Su yang masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh itu, tetapi awan energi spiritual berkumpul di tangannya, seolah-olah para pembudidaya tahap inti emas ini tidak pergi, Su yang akan mengirim mereka untuk melihat Raja Hades di detik berikutnya. Para pembudidaya tahap inti emas tiba-tiba kehilangan jiwa mereka, meskipun mereka sangat enggan, mereka masih menyelinap dengan cepat dengan minyak di telapak kaki mereka. Su yang berbalik dan melihat alis baining, dengan sakit kepala. Su yang sebenarnya sama sekali tidak diterima oleh orang-orang yang datang menyusahkan diri sendiri. Tapi pikirkanlah, alis putih ini tidak buruk, setidaknya sekarang, dia tidak berinisiatif untuk menarik masalah padanya. Kamu masih ingin membicarakannya, apa yang terjadi? Tanya Su yang. Karena mereka telah membantu orang, dan alis baining lebih enak dipandang, ayo bantu orang sampai akhir. Apa? Baining Mei masih tidak bereaksi, dan bertanya dengan curiga. Aku bertanya padamu, apakah kamu baru saja mengenal orang-orang itu? Untuk apa mereka di sini? Mengapa mereka ada di sini untuk membunuhmu? Su yang menyentuh dahinya dan bertanya. Alis baining mendengarkan dengan kosong, dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi terkejut. Su yang menanyakan pertanyaan seperti itu, apakah dia berniat membantunya? Kekuatan yang ditunjukkan Su yang barusan membuat Baining Mei merasa jika Su yang keng membantunya, keluarganya akan terselamatkan. Setelah itu, Baining Mei mulai berbicara, dan ekspresi kebencian dan kesedihan secara bertahap muncul di wajahnya. Namun, setelah Su yang mendengarkan, dia merasa agak berat di hatinya, tidak tahu seperti apa rasanya. Baining Mei adalah korbannya, tetapi mereka yang datang untuk membunuh Baining Mei bukanlah orang jahat. Kejadian ini sebenarnya terkait dengan kejadian yang telah terjadi di Kabupaten Tianwu selama ribuan tahun. Saat itu, makhluk jahat, ganas, binatang buas, dan iblis berpola naga gila, yang dibudidayakan di gua surga, lahir, merajalela di Kabupaten Tianwu, dan banyak sekali manusia dan praktisi kehilangan nyawa di tangannya. Pasukan sekte dari Kabupaten Tianwu harus bersatu dan mencekik banjir gila langit iblis. Tapi karena demon sky crazy jiao benar-benar kuat, master jiwa baru lahir yang sudah banyak meninggal tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, beberapa master ranah kuasi dongtian mengorbankan hidup mereka, meledak dari kekuatan gua, dan menyegel banjir gila surgawi iblis di Gunung Tianyang. Gunung Tianyang, tempat matahari terik, suhunya dipertahankan di lebih dari 50 derajat selama bertahun-tahun, dan suhunya bahkan bisa mencapai beberapa ribu derajat di tempat tertinggi. Energi yang yang kuat dapat ditekan menjadi bendain, banjir besar iblis. Selain itu, ada sekte Tianyang yang berdiri di Gunung Tianyang, dan semua murid sedang berlatih gerakan siang. Sekte ini juga didirikan tahun itu, dengan hanya satu tujuan, untuk menjaga Gunung Tianyang selama beberapa generasi untuk memastikan bahwa monster-monster telah disegel di Gunung Tianyang. Namun, sekarang, segelnya terlepas, dan darah matahari dibutuhkan untuk memperbaiki segel tersebut untuk memastikan bahwa binatang itu tidak akan melarikan diri. Motian Kuang Jiao telah disegel selama ribuan tahun, dan kebencian mendalam. Begitu monster itu lolos, tidak ada yang bisa menghentikan basis budidaya alam langit gua. Seluruh Kabupaten Tianwu telah benar-benar memusnahkan kehidupan. Oleh karena itu, sekte Tianyang dan pasukan lainnya di Kabupaten Tianwu menangkap dan membantai orang-orang yang membunuh yang tertinggi di mana-mana, mengumpulkan darah yang tertinggi, dan memperkuat segelnya. Karena darah keluarga baik, seluruh keluarga adalah darah siang, sehingga ratusan orang meninggal dalam semalam karena kehidupan yang tidak menguntungkan. Hanya selusin orang, karena berbagai hubungan, lolos secara kebetulan, tetapi mereka masih dikejar dan dibunuh oleh kekuatan besar Kabupaten Tianwu. Ternyata menjadi seperti ini. Su yang melamun. Dalam hal ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di dunia ini, tidak ada benar atau salah, hanya kekuatan. Kekuatan besar Kabupaten Tianwu menganggap bahwa seluruh Kabupaten Tianwu akan membunuh ratusan orang dan menyelamatkan ribuan orang. Secara alami mereka akan membunuh mereka tanpa belas kasihan dan tanpa rasa bersalah. Adapun orang-orang dari garis keturunan siang ini, dapat dimengerti bahwa mereka secara alami tidak mau dibunuh begitu saja untuk hidup mereka sendiri. Tuanku, menurutmu apakah masih ada cara untuk bertahan hidup di keluarga bayi kita? Baining bertanya dengan suara rendah. Su yang menunduk dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya bisa menjaga keluarga bayi Anda aman. Ekspresi Su yang masih acuh-ta'acuh, dan semuanya tampak diterima begitu saja. Tapi, ini seluruh kabupaten Tianwu. Mereka ingin membunuh keluarga bayi kita. Baining Mei berkata di sini dan menundukkan kepalanya lagi. Su yang tersenyum tipis, dan berkata, jangan khawatir, saya tidak takut pada kabupaten Tianwu. Mendengarkan kata-kata berani Su yang, Baining tercengang. Bahkan kabupaten Tianwu tidak memperhatikan seberapa kuat senior ini. Faktanya, di mata Su yang, seluruh wilayah Tianwu, meskipun kedengarannya banyak, hanyalah beberapa sekte besar, dan kemudian lusinan pembudidaya panggung Yuan Ying. Su yang dapat membunuh para pembudidaya di tahap Yuan Ying tidak peduli berapa banyak mereka datang, oleh karena itu, bagi Su yang, kabupaten Tianwu bukanlah apa-apa. Terima kasih, tuanku, saya sangat baik, dan gadis kecil itu tidak akan membalas saya. Alis Baining gelisah, dan dia benar-benar ingin membicarakan sesuatu. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh tatapan tajam. Memalingkan kepalanya, dia menghadapi tatapan Ling Qing Shu yang sepertinya membunuh. Ini, Baining Bei menelan semua kata yang ada di bibirnya. Su yang memandang Ling Qing Shu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nah, masalah ini, kita akan membicarakannya ketika kita pergi keluar. Yu San Yang, aku tidak tahu di mana ramuan tak tertandingi itu, jadi mari kita cari. Su yang mengerutkan kening dan berkata, Sampai sekarang, Su yang belum melihat bayangan obat mujarab yang tak tertandingi itu. Satu-satunya keuntungan adalah sekumpulan masalah yang akan datang dan bahan obat yang bisa digunakan untuk memperbaiki jidan. Setelah mencari selama dua hari di hutan, Su yang akhirnya menemukan bahan obat yang tak tertandingi yang dikatakan Yu San Yang di dalam lubang gelap. Ketika dia melihat ramuan yang tak tertandingi ini, Su yang merasa bahwa perjalanan ini hanya membuang-buang waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya,